hai oke sekarang di bceg ya ini ben belakangnya oblak tuh kocak ya oke ini udah dibongkar sama mas jeng kita coba lihat dalamnya kayak apa ya untuk teman-teman yang kerusakan yang sama bisa disimak ya untuk video ini kita lihat di dalamnya itu kayak ada apanya ini udah dibongkarin sama mas jeng kok bisa goyang kayak gitu loh ini motor baru loh Hai guys jadinya bisa goyang harusnya enggak bisa goyang kayak gini saya yang dua detik benang-benang coba saya Hai nah nah ini goyang harusnya enggak goyang lo ini ini kayaknya nih peleknya yang masalah ini kayaknya gue copot Mas waduh 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 ini ya masalahnya ini peleknya kayaknya kocak sama ininya aslinya enggak papa ini mau coba dipasang lagi ya ini pelek samanonya udah oblak ini kemungkinan sebelumnya ini kendala kayak gini Hai pernah bungkar pelek tapi dia masangnya enggak kenceng di mur as rodanya ya di mur rodanya di sini loh di bawah itu dia enggak kenceng jadinya mungkin karena enggak kenceng jadinya ada sepiling terus dipakai terus jadinya sepilingnya lama-kelamaan panjang ya jadinya ini ya teman-teman ini udah sekenceng tapi ini eh peleknya udah agak oblak ya karena ini itu Hai sebelumnya ini pernah masang bongkar pelek ngecat kemungkinan kalau enggak ngadipan dia pemasangan dan mur ini mur disini dia kurang kenceng jadinya walaupun dulu enggak oblak tapi lama-kelamaan kalau dipakai kan dia ada sepilingnya jadi antara as roda sama peleknya ini ya kalau itu dikencengin udah normal ya kemungkinan ya mudah-mudahan sih normal semua sih ini cuma tak bongkar terus tak pasang aja itu bautnya murnya kencengin ya paling kenceng kalau bisa ya Oke ini karena oblaknya karena oblaknya yang tadi Hai murnya kendor ya baut mur as roda nya kendor ya Oke ini udah dikencengin ya udah kita pasang lagi Hai terus ini saya mau ini nyerbis CVT sama ganti pelumas di bagian pulih sekundernya ya pulih belakangnya Hai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati